Unrivalet Medicine God Season 154 Bab 1541 Apakah Anda Monster? Ye Yuan memperoleh pencerahan tentang Grid Dao dengan Alkimia dan mengembangkan Canon Chaos Heaven Spun. Dia secara alami berjalan lebih jauh di sepanjang jalur Alkimia juga. Setelah 10 arah surga merebut seni, Ye Yuan menciptakan seni bintang surgawi Chaos dengan Canon Chaos Heaven Spun sebagai fondasinya. Terutama setelah Grid Dao Heavenly Melody terakhir kali, keterampilan Alkimia ini menjadi lebih tak terduga. Begitu digunakan, itu akan memicu Dao besar. Tiba-tiba, aura Grid Dao menuangkan ke dalam kuali obat dengan heboh. Semua orang kembali dengan tenang. Tampilan berkabut dari kejelasan Ning Si Yu akhirnya pulih. Baru saja, apa yang terjadi? Perasaan yang misterius. Saya merasa seperti, saya sepertinya mengerti sesuatu. Ning Si Yu berkata dengan kaget. Perasaan yang misterius. Aku jelas tidak tahu cara memperbaiki pil, tapi mengapa aku merasa seperti tahu cara memperbaiki pil? Baru saja, apa yang terjadi di dunia? Sungguh teknik Alkimia yang ajaib. Petik 2 Semua orang sepertinya telah mengalami mimpi singkat. Sekarang, mereka merasa seolah-olah bangun dari mimpi. Ye Yuan menunjuk pil obat di kotak Giok dan berkata kepada Ning Si Yu, pil batu surgawi Gail Anda, bayarlah. Saat Ning Si Yu melihatnya, matanya melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Puncak surga kelas. Sedikit lagi? Hanya sedikit lagi. Kamu, apakah kamu masih manusia? Petik 2 Suara Ning Si Yu, nada secara bertahap menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia merasa bahwa dia pasti melihat pil obat palsu. Orang ini benar-benar memperbaiki pil batu langit Gail Celestial Great Surgawi. Lebih jauh lagi, itu bahkan pertama kalinya dia memurnikan. Ning Si Yu merasa kepalanya tidak bisa membungkus dirinya dengan itu. Semua yang ada di depannya terlalu nyata. Dia menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil dengan matanya sendiri. Ini benar-benar tidak dapat dipalsukan. Juga, perasaan misterius tadi, ada apa dengan itu? Ning Si Yu memandang Ye Yuan, merasa bahwa pemuda ini sangat misterius. MN, ini adalah pertama kalinya saya memperbaikinya. Saya masih sedikit tidak terbiasa dengan pil. Anda dapat meninggalkan embryo obat lain di sini. Besok, saya akan membantu Anda memperbaiki sekali lagi. Seharusnya bisa mencapai tingkat dewa, kata Ye Yuan dengan dingin. Ning Si Yu menggunakan tatapan seperti dia melihat hantu untuk melihat Ye Yuan. Dia serius tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan keheranan di hatinya saat ini lagi. Kapan pil obat pemurnian tingkat surgawi menjadi begitu biasa? Pada saat ini, wajah penjaga toko menunjukkan cahaya merah, tampak bersemangat. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa anak muda yang baru ini sebenarnya adalah seorang ahli yang menyimpan nasihatnya sendiri. Tidak, tunggu, itu ahli super duper. Pakar macam apa yang bisa menyuling pil obat tingkat dewa seperti kubis? Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 tidak bisa melakukannya juga, kan? Pada saat ini, dia merasa bahwa papan nama, Wilgren All Rex ini benar-benar terkenal setelah pencapaian nyata, sesuai dengan reputasinya. Selama ini, Parlor Hand Miracle setengah mati. Tapi penjaga toko itu jelas bahwa Miracle Hand Parlor akan segera menjadi toko obat terpanas seluruh Heavenly Eagle Imperial City. Semua orang melihatnya, kan? Master Ye kamu memiliki kemampuan sejati. Ingat semuanya. Semua permintaan akan dikabulkan. Di masa depan, jika setiap orang memiliki kebutuhan, silakan datang ke Miracle Hand Parlor. Sudah terlambat sekarang, semua orang bisa bubar kalau begitu. Kata penjaga toko sambil tersenyum lebar. Semua orang mengalami kejutan yang tak terbatas dan meninggalkan Miracle Hand Parlor. Ning Siyu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ye Yuan memandang Ning Siyu dan berkata dengan curiga, Apa? Tidak mungkin Anda tidak memiliki batu esensi surgawi, kan? Petik 2 Ekspresi Ning Siyu berubah dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan tatapan mengjilat, Ini. Terburu-buru, kenapa tidak? Bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa toko obat kecil Anda juga kekurangan tenaga kerja. Aku akan menjadi anak laki-laki obat kecil untukmu. Petik 2 Ye Yuan memandang Ning Siyu dengan penuh arti dan berkata, Kamu ingin belajar alkimia dari saya. Ning Siyu langsung berubah menjadi fanggel. Menarik tangan Ye Yuan dan berayun, dia berkata, Penyempurnaan pil Anda benar-benar terlalu luar biasa. Saya mengidolakan Anda sampai mati. Saya menemukan bahwa, saya jatuh cinta pada alkimia. Petik 2 Ye Yuan melepaskan tangannya dan berkata dengan pandangan jijik, Apa yang kamu lakukan dengan alkimia? Berikan aku uangnya. Petik 2 Bukannya Ye Yuan rakus akan uang, tetapi pengeluarannya saat ini terlalu besar. Biaya obat roh peringkat 3 jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan obat roh peringkat 1 dan 2. Obat-obatan roh dari pil-obat seperti pil batu gail surgawi, harga biaya kemungkinan akan menelan biaya beberapa juta batu esensi surgawi. Sepanjang jalan, untuk meneliti peringkat 3 obat roh, dia sudah menghabiskan tidak kurang dari 1 miliar batu esensi surgawi. Menambahkan pengeluaran penerbangan di sepanjang jalan, dia hanya tersisa dengan 2 hingga 3 miliar batu esensi surgawi sekarang. Itu terlihat seperti jumlah yang sangat besar. Sebenarnya, sudah mengkonsumsi tanpa menghasilkan. Oleh karena itu, uang yang harus dibebankan, dia secara alami harus menagih Ning Siyu. 8 juta untuk membeli pil obat terdengar sangat menyeramkan. Sebenarnya, itu tidak dianggap mahal untuk pil obat tingkat dewa. Karena orang tidak dapat membelinya sama sekali. Pil obat kelas dewa gail celestial stone pill, bahkan dewa bintang alkimia tidak bisa memperbaikinya. Ning Siyu berkata dengan ekspresi kesal, teman bau yang lupa menggoda. Mau uang? Tidak punya. Ingin hidupku? Ada satu. Terserah kamu. Saat dia mengatakan ini, Ning Siyu langsung membuat gerakan meraih pil obat. Tanpa diduga, Ye Yuan bahkan lebih cepat darinya, langsung menyingkirkan pil obat dan embryo obat. Jika tidak ada uang, aku akan menyimpan 2 pil obat ini. 2 gail celestial stone pills, harganya tidak boleh lebih rendah dari 8 juta, kata Ye Yuan dengan dingin. Ekspresi Ning Siyu berubah dan dia berkata, Kamu. Tidak mungkin. Pil obat ini, kamu tidak bisa mengambilnya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, bahkan jika Anda memberi saya lebih banyak, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saya katakan 8 juta, artinya 8 juta. Saya tidak akan mengambil 1 sen lagi dari Anda. Petik 2. Ning Siyu berkata dengan putus asa, Tidak mungkin. Obat roh pil gail celestial stone pill, sudah kukumpulkan sejak lama. Itu untuk digunakan kakakku, kau tidak bisa menjualnya. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Itu bukan urusan saya. Petik 2. Ning Siyu menggertakkan giginya dan berkata, Kaulah yang memaksaku. Carilah pedangku. Petik 2. Selesai berbicara, Ning Siyu menikam Ye Yuan dengan pedang. Mendering. Ye Yuan berdiri dengan kuat, jari sedikit menjentikan, menjentikan di atas pedangnya, langsung menyetrum pedang panjang itu sampai terlepas dari tangan. Ning Siyu terkejut sampai pergelangan tangannya mati rasa dan dia berkata dengan terkejut, Apakah kamu monster? Kekuatan alkimia begitu hebat, seni bela diri sebenarnya sekuat ini juga. Petik 2. Ning Siyu adalah dewa asal. Tidak mengatakan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik di antara teman sebaya, tapi dia juga bukan apa yang dewa asal tahap awal bisa dengan mudah kalahkan. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya sedikit menjentikan sedikit dan mengibaskan pedangnya. Begitu pria ini benar-benar bergerak, seberapa mengerikankah itu? Terlepas dari apakah itu alkimia atau seni bela diri, Ning Siyu selalu sangat percaya diri dengan bakatnya. Dia tidak terlalu rajin berkultivasi, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Sampai hari ini, dia bertemu Ye Yuan. Pria yang penuh kebencian ini menghancurkan kepercayaan dirinya menjadi berkeping-keping. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan berkata dengan dingin, Ayo. Ning Siyu menggertakkan giginya dan menginjak kakinya dengan marah dan berkata, Baiklah, aku akan membayar. Di sini, ada 4 juta di sini, semuanya untuk Anda. Sekarang, saya tidak punya uang dan tidak punya tempat untuk pergi lagi. Anda harus membawa saya masuk. Petik 2 Aduh, biarkan aku pergi. Cepat lepaskan aku. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2 Ye Yuan langsung mengambil Ning Siyu dan berjalan keluar pintu. Bang! Ye Yuan tidak memiliki niat sedikitpun untuk berbelas kasih kepada gadis-gadis, langsung mengusir Ning Siyu. Bab 1542 wilayahku, aku melakukan panggilan. Akankah mengabulkan semua permintaan? Heh, benar-benar tak tahu malu membanggakan. Orang tua ini telah tenggelam dalam alkimia selama bertahun-tahun dan masih belum berani mengatakan pembicaraan besar seperti ini. Tidak perlu pergi dan peduli padanya. Dalam beberapa hari, papan nama mereka akan hancur. Petik 2 Menyebar dari mulut ke mulut, berita Miracle Hand Parlors akan mengabulkan semua permintaan papan nama menyebar dengan sangat cepat. Wu Feng segera mendengar tentang Miracle Hand Parlors ini. Tetapi tentang akan mengabulkan semua permintaan papan nama, dia mengejek-ejekan. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan. Tuan, benar-benar tidak perlu peduli. Saya mendengar seseorang melihat bahwa sang alkemis ketua benar-benar memperhalus pil surgawi tingkat 3 peringkat 3. Kata manajer itu. Wu Feng mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Ranking 3 pil surgawi tingkat ilahi. Sesuatu yang menjalar secara keliru, Anda benar-benar percaya juga. Akankah seseorang yang mampu memperbaiki pil surgawi tingkat 3 yang bermutu berada di dalam toko obat kecil di kota selatan ini? Petik 2 Tetapi manajer itu berkata, Tuan, saya katakan. Mungkinkah itu anak yang menyembuhkan Su Yong Tian? Miracle Hand Parlors itu adalah bisnis tunder celap gang saat ini. Petik 2 Ekspresi Wu Feng berubah kaku, langsung menjadi sangat jelek. Yang sedang berkata, itu benar-benar mungkin. Huh, bukankah dia sangat mampu? Lalu kami akan mengirim hadiah besar. Saya ingin melihat bagaimana dia mengabulkan semua permintaan. Wu Feng berkata dengan senyum dingin. Markas besar Sun Munggang, Luo Yu dan He Xiao juga sangat tertarik dengan Parlor Hand Miracle yang baru muncul ini. Saya sudah bertanya, Tuan Wu Feng sudah menghukum mati Su Yong Tian. Sepertinya dia dihidupkan kembali oleh bocah pendatang baru dari Miracle Hand Parlour. Petik 2 Ekspresi Luo Yu agak jelek. Bocah ini yang muncul entah dari mana benar-benar merusak hal baik mereka. Su Yong Tian adalah tangan kanan Xing Guan. Kematiannya merupakan kehilangan yang luar biasa bagi guru tunder celap. Dia tidak berharap bahwa Su Yong Tian benar-benar diselamatkan oleh seseorang pada akhirnya. Selain itu, dia bahkan dipenuhi vitalitas sekarang, Jadi bagaimana mungkin ini tidak membuat marah Luo Yu? He Xiao tersenyum dan berkata, Anak ini memiliki sentimen yang terdengar sangat tinggi. Jangan bicara tentang Master Wu Feng, Bahkan para master di pusat kota itu tidak berani menggantung papan nama seperti itu juga. Petik 2 Luo Yu berkata, Heh, dia masih muda pada akhirnya. Menyelamatkan Su Yong Tian, Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi tabib surgawi alkimia. Anak ini menjadi gila ingin menjadi terkenal, bukan? Petik 2 He Xiao berkata, Karena dia ingin menjadi terkenal, Maka mari kita bantu dia. Kedua orang saling bertukar pandang, Menampakkan senyum penuh pengertian. Ning Siu memandang Ye Yuan yang saat ini mendiagnosis denyutna di orang-orang, Sedikit persona terpancar di matanya. Apakah pria ini benar-benar seusia dengannya? Mengapa dia bisa begitu mengesankan hingga tingkat seperti itu? Beberapa hari ini, Dia mengikuti di sisi Ye Yuan, Menjadi seorang bocah laki-laki yang mengisi resep dan obat-obatan yang disempurnakan. Tapi, dia sebenarnya tidak punya keluhan sama sekali. Di bawah omelan tanpa henti, Ye Yuan akhirnya setuju untuk membiarkannya tinggal. Setelah berita akan mengabulkan semua permintaan papan nama menyebar, Para tamu yang datang secara alami tidak bisa menolak. Di antara ini, secara alami ada beberapa penyakit yang rumit dan langka, Dan juga beberapa seniman bela diri yang terluka parah dan diambang kematian. Tapi tiba di depan Ye Yuan, Tidak ada yang benar-benar bisa menunggangnya. Bisa dikatakan, Itu menyembuhkan penyakit ketika obat mulai berlaku. Akan memberikan semua permintaan papan nama itu benar-benar tidak bercanda. Paling tidak sampai sekarang, Situasi yang bisa mematahkan Ye Yuan belum terjadi. Standar alkimia Ning Siu sendiri sudah sangat tinggi. Mayoritas situasi di sini, Dia bisa menyelesaikannya. Tetapi ada beberapa kasus, Dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, Ye Yuan memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sihir. Sampai sekarang, Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya, Masing-masing yang datang ke Parlor Hand Miracle, Ye Yuan hampir bisa melakukannya dengan sempurna. Ning Siu menyentuh hatinya sendiri dan bertanya pada dirinya sendiri, Bahkan mereka yang bisa diatangani, Dia tidak bisa melakukannya serta Ye Yuan juga. Tidak, Harus mengatakan jauh lebih buruk. Orang ini sama sekali bukan manusia. Selama beberapa hari, Ning Siu sudah benar-benar ditundukkan oleh Ye Yuan. Meskipun orang ini banyak membual, Dia benar-benar memiliki modal untuk dibanggakan. Ning Siu berkata pada dirinya sendiri. Huan kecil memandang Ning Siu, Merasa bahwa dia tidak cukup mengenali wanita mudanya lagi. Apakah ini masih wanita muda yang tidak patuh hukum dan merajalela? Beberapa hari ini, Tuan mudanya berperilaku baik seperti pelayan kecil di depan Tuan Ye. Jika Tuan Ye memintanya untuk pergi ke timur, Dia benar-benar tidak akan berani pergi ke barat. Bahkan Tuan wanita muda itu tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkannya juga. Namun, Tuan Ye benar-benar terlalu luar biasa. Tampak, bahkan lebih luar biasa dari Tuan wanita muda. Enyah! Semua tersesat untukku. Saya ingin ke dokter, jadi yang lain pergi ke belakang. Petik 2 Tiba-tiba, 3 hingga 5 pria kekar menerobos masuk ke Miracle Hand Parlor, Mendorong semua orang keluar. Bang! Pria kekar dalam memimpin langsung menamparkan telapak tangan di atas meja, Menghancurkan meja berkeping-keping dan berkata dengan sangat bersemangat, Berat, hadirin dulu. Ye Yuan saat ini memejamkan mata, Membaca denyut nadi seseorang. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Penyakitmu tidak bisa disembuhkan, pergi. Petik 2 Pria kekar itu tertegun dan berkata, Motherfasterisker, kamu bahkan tidak membuka mata, Bagaimana kamu tahu bahwa penyakitku tidak bisa disembuhkan? Tidakkah Anda mengklaim mengabulkan semua permintaan? Kenapa? Itu menggertak orang. Saya akan menghancurkan papan nama Anda sekarang. Siapa yang memintamu untuk menipu orang? Petik 2 Ye Yuan masih berkata dengan tergesa-gesa, Idiosi tidak bisa disembuhkan, Hanya ada reinkarnasi lagi. Hahaha. Kata-kata Ye Yuan langsung menggelitik semua orang. Wajah lelaki kekar itu memerah dan dia berteriak, Semuanya tutup mulut untuk ayahmu. Siapa yang berani tertawa lagi, Ayahmu akan membuatmu tidak pernah bisa tertawa terbahak-bahak. Petik 2 Wajah semua orang berubah, Semua menutup mulut dengan bijaksana. Semua orang tahu siapa pria kekar ini. Dia adalah kepala ke-6 Silver Feather Gang, Chen Biao, Seorang pria yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Jika dia berkata untuk membunuh orang, Itu tidak pernah bercanda denganmu. Nak, kau berani membodohiku. Apakah Anda tahu siapa saya? Petik 2 Chen Biao menunjuk Ye Yuan, Sudah mencapai hidungnya. Ye Yuan berkata dengan tenang, Tidak peduli siapa kamu, Pergi ke belakang dan antri. Mereka yang menyebabkan masalah di sini, Tidak ada perawatan tanpa kecuali. Petik 2 Chen Biao baru saja akan terbang dari pegangan Ketika seorang pria raksasa menerobos masuk dari luar. Chen Biao, Anda berani menyebabkan masalah di wilayah Gangtunder Celap kami. Apakah Anda percaya bahwa saya akan memusnahkan Anda sekarang? Petik 2 Pria raksasa ini tidak lain adalah Meng Huo. Dia mendengar bahwa Chen Biao datang ke Miracle Hand Parlour Dengan sangat tergesa-gesa, Dan dia segera membawa orang untuk bergegas. Mata Chen Biao berputar dan dia berkata sambil tersenyum, Ayahmu tidak menyebabkan masalah. Ayahmu datang ke dokter hari ini. Saya memiliki saudara lelaki yang menderita penyakit aneh Yang tidak bisa disembuhkan, Apapun yang terjadi. Ketika kami mendengar bahwa Miracle Hand Parlour ini Akan mengabulkan semua permintaan, Kami datang ke dokter. Petik 2 Saat Meng Huo mendengar, Alisnya tanpa sadar menyatu dan melihat ke arah tandu yang dibawa Chen Biao. Seorang lelaki parubaya berbaring di atas tandu, Kulitnya berwarna lilin, Kedua matanya sangat cekung, Sudah terengah-engah. Dia jelas dalam hatinya, Orang ini pasti datang khusus untuk menemukan masalah. Penyakit ini mungkin tidak mudah diobati. Lalu ada apa dengan ini? Meng Huo menunjuk ke meja yang hancur Dan berkata dengan suara yang dalam. Chen Biao berkata dengan tenang, Bukankah aku khawatir tentang keselamatan saudaraku dan agak cemas? Ye Yuan berkata dengan dingin, Ingin bertemu dokter, Antri. Tidak melihat, Tersesat. Petik 2 Chen Biao berkata dengan suara dingin, Huh, Masih banyak orang di depan. Jika saudara saya mati, Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Petik 2 Ye Yuan berkata tanpa peduli, Jika dia mati, Dia mati, Apa hubungannya dengan saya? Wilayah saya, Saya menelpon. Antrian adalah aturan saya di sini. Aku tidak akan melihatmu. Anda bisa tersesat. Petik 2 Bab 1543 Semua orang datang ke maketrobel. Ekspresi Chen Biao berubah beberapa kali. Akhirnya, Dia mendengus dingin dan pergi ke belakang untuk mengantri dengan patuh. Bos itu menjelaskan, Yang penting adalah menghancurkan papan nama, Bukan menyebabkan masalah. Dalam kata-kata kepala-kepala, Karena mereka berani memasang surat wasiat mengabulkan semua permintaan, Mereka harus mampu menahan paparan terhadap unsur-unsur. Pria ditandu itu adalah hadiah besar yang disiapkan bos dengan cermat. Ketika Meng Huo melihat Chen Biao mundur, Berperilaku baik, Ia memiliki firasat yang lebih buruk. Watak Chen Biao sangat mirip dengan emosinya, Dengan keduanya menjadi tipe tidak sabar dan pemarah. Biasanya, Dia sudah lama bertengkar. Pasti ada sesuatu yang aneh untuk hal ini menjadi abnormal ini. Pria di atas tandu itu mungkin tidak mudah dirawat. Meng Huo memandang ke arah Ye Yuan dengan agak cemas Dan menemukan bahwa ekspresi Ye Yuan normal Dan sepertinya tidak peduli sama sekali. Meskipun dia sangat percaya diripada Ye Yuan, Kepada seorang alkemis, Tidak tahu ada sesuatu yang normal. Mengobati satu penyakit aneh dan sulit tidak berarti bahwa ia maha kuasa. Ye Yuan bisa menyembuhkan Zhu Yong Tian Bukan berarti dia bisa mengobati semua orang. Mengenai Ye Yuan yang menggantung plakat ini, Meng Huo masih memohon berbeda dalam hatinya. Bukan hanya dia, Semua orang termasuk bos mereka, Mereka semua agak khawatir. Lagi pula, Begitu plakat ini digantung, Siapa yang akan mereka sakiti bukanlah satu atau dua orang. Kemungkinan besar, Seluruh kota selatan, Bahkan seluruh alkemis kota kekaisaran Akan datang untuk menemukan masalah. Ning Xiu, Pergi dan buat sup obat sesuai resep ini Dan biarkan dia meminumnya. Ye Yuan dengan santai menulis resep Dan menginstruksikan Ning Xiu untuk pergi Dan melakukan sesuatu. Baik, Ning Xiu bangkit dengan penuh semangat Dan menerima resep dari tangan Ye Yuan, Dan dia pergi untuk merebus obat dengan patuh. Ketika semua orang melihat adegan ini, Mereka tidak bisa tidak terkejut. Gadis ini adalah dewa-dewa tahap tengah, Untuk benar-benar diperintahkan oleh Master Ye. Melihat penampilan gadis itu, Dia bahkan tampak menikmatinya. Beberapa hari, Standar Ning Xiu masih mendapatkan pengakuan Ye Yuan. Meskipun sedikit terburu-buru, Dia memang anak pohon yang baik, Memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Menyeduh obat-obatan dengan status alcemi Gat bintang tiga bintang tengahnya secara alami Menyanyiakan orang-orang berbakat untuk tugas-tugas sepele. Lanjut, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Sekelompok orang lain berdatangan. Melihat kelompok orang ini, Alis Meng Huo berkerut lebih kencang. Kedatangannya adalah kepala kelima Sun Munggang, Ding Song. Di belakang kelompok orang ini, Seorang pria muda yang tampak bodoh di bawah, Air liur meneteskan air liur. Melihat orang bodoh ini, Hati Meng Huo tiba-tiba tenggelam. Dia secara alami mengenali orang bodoh ini. Itu adalah anak tertua dari keluarga Kian Dalam pengaruh Sun Munggang, Kian Ping. Sejak lahir, Kian Ping adalah orang bodoh, Sampai sekarang. Anak-anak dari pusat kekuatan realiti dewa Jarang memiliki kesederhanaan muncul. Tapi Kian Ping bodoh. Karena kepala keluarga Kian hanya memiliki satu putra ini, Untuk mengobati kecacatan intelektual anak ini, Batu-batu esensi surgawi yang ia habiskan adalah sosok astronomi. Para alkemistop di kota-kota luar, Termasuk Tuan Wu Feng, Semua telah memperlakukan Kian Ping sebelumnya, Tetapi mereka semua tidak berdaya. Dikatakan bahwa Kian Ping dilahirkan dengan jiwa surgawi tidak lengkap, Dan itulah sebabnya itu menyebabkan tingkat kecerdasannya rendah. Tetapi jiwa surgawi yang inherent tidak memadai, Ini adalah penyakit yang sulit diatasi oleh semua alkemis. Bagaimana bisa semudah itu untuk disembuhkan? Lupakan Wu Feng, Bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 4 datang, Mereka juga tidak akan berdaya. Wajah Meng Huo jatuh dan dia berkata, Ding Song, Kamu ingin datang dan menyebabkan masalah juga. Tapi Ding Song berbeda dari kesibukan Chen Biao dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu katakan? Parlor Hen Miracle ini terkenal sekarang. Saya membawa bos Kian ke dokter. Bagaimana bisa dikatakan menyebabkan masalah? Tapi, Jika ini akan mengabulkan semua permintaan, Papan namamu palsu, Maka semua orang tidak akan bisa menerimanya juga, kan? Petik 2 Kartu yang dia mainkan, Termasuk Chen Biao sebelumnya, Menyebabkan ejekan dari semua orang. Meng Huo mengertakkan gigi dan berkata, Ding Song, Kamu jelas mencari kesalahan di sini. Kian Ping terlahir dengan jiwa surgawi tidak lengkap, Tidak ada obat sama sekali. Anda membawanya ke sini, Bagaimana jika tidak menyembunyikan motif tersembunyi? Petik 2 Sudut mulut Ding Song sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, Meng Huo, Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Akankah mengabulkan semua permintaan? Keempat kata ini, Apakah itu dikatakan untuk bersenang-senang? Sekarang, Kami memiliki permintaan untuk Tuan Ye, Bukankah seharusnya dia menyetujuinya? Atau apakah papan nama Miracle Hand Parlor Anda menipu semua orang? Petik 2 Meng Huo tidak bisa menahan tersedak, Dia dibuat terdiam oleh apa yang dikatakan Ding Song. Dia saat ini merasa bahwa Ye Yuan hanya menembak dirinya sendiri di kaki di sini. Menggantung pelakat seperti itu, Bukankah itu memberi orang alasan untuk bertindak? Dia belum memikirkan cara untuk menjawab ketika gelombang orang lain datang. Yo, Toko obat kecil ini sangat ramai hari ini. Kata orang di depan sambil tersenyum lucu. Orang ini, Meng Guo secara alami mengenalnya juga. Dia dipanggil Huang Haoran dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dei Hall. Melihat orang yang dibawa Huang Haoran, Ekspresi Meng Huo suram. Orang ini pasti datang atas nama Wu Feng. Wu Feng mengambil tindakan berbeda dari orang lain yang bergerak. Dia sendiri adalah Dewa Alkimia Bintang 3 paling banyak. Dia terlalu akrab dengan Alkimia. Penyakit apa yang mudah diobati? Penyakit apa yang tidak mudah diobati? Ia benar-benar bersih. Orang yang dibawa oleh Huang Haoran ini, Meng Huo juga mengenalnya. Dia adalah keponakan Huang Haoran bernama Huang Kian. Beberapa tahun yang lalu, Huang Kian pergi ke dunia mistik untuk mencari harta dan nyaris lolos dengan hidupnya. Tetapi sejak saat itu, Tidak hanya dia kehilangan kultifasinya sepenuhnya, Seluruh orangnya tampaknya telah kehilangan jiwanya juga, Menjadi mayat yang berjalan. Huang Haoran sangat menghormati keponakan ini. Dia bahkan membawa Huang Kian untuk menemukan Wu Feng sebelumnya, Tetapi Wu Feng tidak mengetahui alasan masalahnya. Kemudian, Wu Feng bahkan mengundang ahli Alkimia kota barat lainnya dan utara untuk melihat-lihat. Tidak ada yang bisa menemukan masalah. Oleh karena itu, ini terseret selama beberapa tahun. Meng Huo mendidih dengan kebencian di hatinya. Geng petir mereka juga tidak menyinggung guru Wu Feng. Mereka hanya meminta Ye Yuan menyelamatkan saudara kedua. Apakah perlu seperti ini? Mungkinkah mereka harus secara pasif menyaksikan saudara kedua mati? Tuan Wu Feng ini sebenarnya sangat membenci mereka karena cemburu. Ini membuat Meng Huo sangat jengkel. Mereka telah menghabiskan cukup banyak batu esensi surgawi untuk menunjukkan rasa hormat berbakti kepada Wu Feng beberapa tahun ini. Mereka tidak mengira bahwa dia tiba-tiba menjadi bermusuhan karena topi. Selanjutnya, apakah sekelompok orang ini membuat janji untuk datang dan menemukan masalah bersama hari ini? Meng Huo sangat ingin mengusir semua orang ini. Dia menggunakan pandangan menyelidik untuk melihat Ye Yuan, tapi dia menemukan bahwa Ye Yuan sangat terserap dan tidak peduli sama sekali dengan orang-orang ini. Eh, ini Tuan Ye. Sungguh, pahlawan datang dari anak muda, akan mengabulkan semua permintaan. Hehehe, mengesankan. Impresif, kata Huang Haoran dengan ekspresi geli. Siapapun bisa membedakan sarkasme dengan kata-kata ini. Namun, ini belum berakhir. Ruang perawatan surgawi, pavilion lima rasa, del, semua toko obat terkenal di kota itu mengirim orang ke sana. Ada yang mencari pil, ada juga yang mengobati penyakit. Tetapi tanpa keraguan, mereka semua adalah penyakit yang sangat sulit, aneh, dan rumit. Toko obat-obatan utama ini semuanya berada di bawah komando tiga keluarga besar, kekuatan mereka sangat besar. Meskipun alkemis ketua mereka tidak mengesankan seperti Wu Feng, mereka tidak jauh juga. Orang-orang ini tampaknya telah menyetujuinya, semua berkumpul di Miracle Hand Parlor. Jelas, Wilgren All Rex dari Ye Yuan ini telah menimbulkan kemarahan publik. Ketika Meng Huo melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Membuka pintu dan melakukan bisnis, dia tidak punya alasan untuk mengusir orang. Apa yang sedang dilakukan Tuan Ye ini? Ini, ini benar-benar menggambar agro, bagaimana Guntur Petir masih mencari nafkah di kota selatan di masa depan. Meng Huo hampir menjadi gila. Tapi di samping, Ning Siyu melihat adegan ini agak geli, matanya yang cantik menatap Ye Yuan, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Bab 1544 buka mata anjing Anda dan lihatlah. Di Day Hall, Wu Feng telah menunggu kabar di sana selama ini. Mendengar tentang situasi Miracle Hand Parlor, Wu Feng senang. Huhu, pria tua ini tidak menyangka. Anak ini menimbulkan kemarahan publik. Saya ingin melihat bagaimana dia membersihkan kekacauan hari ini. Wu Feng berkata sambil tersenyum. Manager juga sangat terkejut dengan situasi ini saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dari enam kekuatan utama kota selatan, tiga keluarga besar dan dua geng utama, semuanya bergerak melawan Miracle Hand Parlor kecil yang kecil. Namun memikirkannya, manager juga merasa nyaman. Pang ini terlalu sombong, bersikeras untuk menggantung apa plakat, Wilgren Olrex. Bukankah ini mencari pertengkaran? Guru memainkan langkah jahat kali ini. Huang Kian itu, bahkan Dewa Bintang Alkimia pun tak berdaya. Jika bocah itu bisa diselamatkan, itu tidak masuk akal, kata manager sambil tersenyum. Wu Feng tersenyum dan berkata, Heh, anak itu terlalu sombong. Saya mengajarinya bagaimana berperilaku. Dunia Heaven Span ini terlalu besar. Dia hanya hidup selama beberapa hari. Penyakit yang belum dia lihat terlalu banyak, untuk benar-benar berani membanggakan tanpa malu-malu. Petik 2. Hal-hal yang Menghuo tahu hanya sedikit. Saat itu ketika Wu Feng berjanji kepada Huang Haoran, bukan hanya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Huang Haoran, itu juga karena emosinya yang keras kepala berkobar pada waktu itu, bersikeras mengatasi rintangan yang sulit ini. Alkemis semuanya sedikit keras kepala, tidak terkecuali Wu Feng juga. Sungguh sulit didapat dengan gejala, Wu Feng tentu saja ingin mengatasinya. Demi Huang Kian, Wu Feng bahkan tidak ragu untuk membawanya ke Menara Pilkota, meminta bantuan tuannya. Pada akhirnya, dia masih belum bisa mengetahui apa-apa tentang kondisinya. Tuan Wu Feng adalah Dewa Alkimia Bintang 4 Pil Tower. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah anak ini? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pada saat ini, Pil Tower di dalam kota, seorang lelaki tua yang tampak jinak sedang mengajar seorang pria muda. Sudah mengetahui tentang berita adik perempuanmu. Dia saat ini berada di Chinamon Street di selatan kota. Anda pergi dan membawanya kembali, kata pria tua itu. Pria muda itu terlihat malu dan berkata sambil membungkuk, Tuan Suanyu, saudara perempuan saya terlalu nakal dan telah mengganggu guru. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, adikmu baik-baik saja dalam segala hal. Dia sedikit terlalu merendahkan. Bakat alkimianya memang tak tertandingi. Tetapi jalan ini bukanlah yang ditentukan oleh bakat saja. Bakat orang lain lebih rendah dari bakatnya, tetapi yang lain lebih pekerja keras daripada dia. Petik 2 Pria muda itu berkeringat deras dan berkata, guru memberi kuliah dengan adil. Menangkapnya kembali kali ini, aku pasti akan mendisiplinkannya dengan baik. Petik 2 Suanyu tersenyum dan berkata, kamu tidak harus seperti ini. Kepribadian gadis itu, Anda tahu itu. Semakin keras kepala Anda bersamanya, semakin keras kepala dia bagi Anda. Anda tidak perlu dengan paksa membawanya kembali juga. Biarkan dia menderita sedikit kesulitan di luar. Mungkin itu hal yang baik baginya. Kompetisi pill tower akan segera dimulai. Anda hanya membawanya kembali sebelum kompetisi dan itu akan dilakukan. Petik 2 Pria muda itu membungkuk dan berkata, iya. Di dalam Miracle Hand Parlor, kecepatan Ye Yuan dalam mendiagnosis dan mengobati sangat cepat. Chen Biao, Ding Song, dan yang lainnya sudah menunggu sangat lama. Tetapi ekspresi di wajah mereka agak berbeda dari ketika mereka baru saja datang. Orang-orang yang antri di depan mereka dapat dikatakan memiliki gejala mereka menghilang ketika obat mulai berlaku. Dan orang-orang yang meminta pil, apa yang mereka dapatkan sebenarnya semua adalah pil obat tingkat dewa. Kelas surgawi. Meskipun apa yang disempurnakan Ye Yuan hari ini semuanya tidak terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat, pil obat tingkat dewa, ini sendiri sudah menunjukkan banyak masalah. Orang ini benar-benar memiliki kemampuan. Namun segera, Chen Biao dan Ding Song merasa nyaman. Untuk dapat menghidupkan Zhu Yong Tian kembali, kekuatan Ye Yuan jelas luar biasa. Mereka sangat percaya diri dalam kedatangan mereka untuk menemukan masalah hari ini. Apa yang dikirim tiga keluarga besar dan dua geng besar ke sini hari ini adalah semua penyakit yang terkenal rumit dan aneh di kota selatan. Banyak dewa alkimia besar di kota selatan tidak dapat menyelesaikannya. Akhirnya, giliran Chen Biao. Bawa dia, kata Ye Yuan dengan dingin. Chen Biao melakukan gerakan tangan dan memerintahkan orang untuk membawa di depan Ye Yuan. Nah, jika saudaraku mengalami keterlambatan diagnosis dan perawatan, aku akan menghancurkan toko milikmu ini. Chen Biao mengancamnya. Saat Meng Huo mendengar, dia berkobar dan berkata dengan senyum dingin, kamu hanya mencoba bergerak. Apakah Anda benar-benar mengambil geng petir saya untuk tidak memiliki siapapun? Petik 2. Tapi Chen Biao berkata dengan acuh tak acuh, karena aku membawa orang itu masuk, maka hidupnya adalah tanggung jawabmu. Jika dia meninggal, itu berarti bahwa papan nama, Wilgren All Rex Anda palsu. Kenapa aku tidak bisa menghancurkannya? Petik 2. Meng Huo tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata dengan suara dingin, Tuan Ye belum memperlakukannya, tentu saja itu tidak masuk hitungan. Chen Biao, jika kamu berani membuat masalah, apakah kamu percaya bahwa kamu tidak bisa keluar dari Chinamon Street hari ini atau tidak? Petik 2. Chen Biao langsung mengeluarkan artefak surgawi dan berkata dengan senyum dingin, Ayahmu tidak percaya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Yang lain juga semua menyaksikan dua orang itu bertarung dengan gembira, tersenyum ke seluruh wajah mereka. Mereka yang hadir saat ini semua berharap agar Miracle Hand Parlor menutup toko. Mereka secara alami berdiri di sisi Chen Biao. Selain itu, tiga keluarga besar dan dua geng besar yang bergerak secara kolektif juga menarik cukup banyak orang untuk dikelilingi dan ditonton. Biasanya, orang-orang ini akan lama terbang dari pegangan dan mengusir semua orang. Tapi hari ini, mereka ingin melihat penampilan Miracle Hand Parlor menjadi malu. Kepala kelima, ini kesalahanmu. Sejak dia masuk, maka kalian tentu harus bertanggung jawab. Petik 2. Ya, mengatakannya seperti ini tidak adil. Tidak peduli ke toko obat mana Anda pergi, ketika orang memasuki pintu, menyembuhkan atau membunuh adalah masalah tingkat alkemis. Petik 2. Orang ini sepertinya dia sudah tidak bisa, kalian masih ingin dia mengantri. Bukankah ini merugikan orang? Petik 2. Para penonton juga berseru meminta kata-kata, mengatakan sampai Meng Huo marah. Baiklah, bawa pergi. Saat itu, Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Semua orang tercengang, sedikit senyum puas terungkap di wajah Ding Song, Huang Haoran, dan yang lainnya. Mengatasinya begitu cepat. Orang ini benar-benar penipu. Hahaha, saudaraku, hantamku, hancurkan itu keras. Hanya level ini, masih akan mengabulkan semua permintaan. Petik 2. Setelah menatap kosong, Chen Biao tertawa keras dan segera memerintahkan bawahannya untuk membuat keributan. Kamu berani. Saat itu, sosok cantik melangkah maju dengan berani, berdiri di depan Chen Biao. Dari mana gadis ini berasal? Tidak mau hidup lagi. Kalian gagal menyelamatkannya dan tetap tidak membiarkan kami menghancurkan toko. Chen Biao melotot tajam dan meraung ke Ning Siyu. Tapi Ning Siyu benar-benar tak kenal takut dan berkata dengan senyum menghina, buka mata anjingmu dan lihatlah. Dia sudah dihidupkan kembali. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghancurkan toko? Petik 2. Semua orang membeku sekali lagi. Chen Biao berkata sambil tertawa besar, dibawa kembali ke kehidupan. Dia masih berbohong. Berbohong. Eh, kamu baik-baik saja. Petik 2. Ketika Chen Biao tertawa terbahak-bahak, pria parubaya ditandu itu perlahan membuka matanya dan benar-benar bangkit sendiri. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua mengklik lidah mereka dengan heran. Kulit lilin pada wajah pria parubaya itu menghilang. Wajahnya masih sedikit kuyuh, tetapi seutuhnya orang itu tampak tidak lagi dalam bahaya. Ini, apa yang terjadi di sini? F asteris cek aku, ini juga terlalu ajaib. Dalam beberapa kalimat, dia menyembuhkan orang itu. Petik 2. Tuan Ye ini benar-benar tidak sesumbar. Caranya sangat fantastis. Petik 2. Ekspresi keheranan di wajah semua orang tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Ketakjuban tertulis di seluruh wajah Chen Biao. Baru sekarang dia mengerti bahwa makna Ye Yuan adalah bahwa orang itu disembuhkan dan bisa dibawa pergi, dan tidak bisa disembuhkan dan dibawa pergi. Ini, terlalu sial omong kosong. Suatu penyakit yang tidak disembuhkan setelah berkeliaran di lebih dari setengah toko obat kota selatan, tetapi datang ke sini dan pada saat dibutuhkan untuk mengatakan beberapa kalimat, kemudian disembuhkan. Bab 1545 harga tidak wajar. 6 juta batu esensi surgawi, bayar, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Dia tidak bisa diganggu dengan keheranan Chen Biao. Saat kata-kata ini keluar, mata Chen Biao menjadi piring lebar. S6 juta. Anda hanya mengotak atik sedikit dan itu 6 juta. Kamu merampok uang. Chen Biao berkata dengan kaget. Ye Yuan menggunakan tampilan seperti menatap orang bodoh untuk menatapnya dan berkata dengan dingin, santai sedikit. Lalu mengapa saya tidak mengembalikan benda ini untuknya, Anda lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Petik 2. Sambil berbicara, Ye Yuan mengulurkan tangannya. Bak kecil transparan muncul di telapak tangannya. Ye Yuan membatasi bak kecil ini, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Bak kecil itu bertabrakan secara acak di mana-mana di dalam pembatasan. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat. Ning Siu berkata dengan senyum dingin, serangga ini disebut miriat kor stand-down beating wong, tersembunyi di dalam makam kuno beberapa pusat kekuatan kuno. Itu suka melahap meridian seniman bela diri yang paling lebih jauh lagi. Begitu memasuki meridian, itu seperti belatung pengganggu tulang, sangat sulit untuk memaksanya keluar. Di seluruh kota luar, selain dari guru Ye, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. 6 juta untuk membeli kehidupan dan Anda masih merasa mahal. Petik 2. Ye Yuan memandang Ning Siu, agak terkejut, tidak berharap bahwa gadis ini sebenarnya sangat berpengetahuan. Dia baru saja mendengarkan perkenalan dasles sebelum dia tahu bahwa benda ini disebut juga miriat kor stand-down beating wong juga. Sebenarnya, Ning Siu bahkan lebih terkejut daripada Ye Yuan. Sementara dia tahu tentang miriat kor stand-down beating wong ini, dia juga tahu bahwa itu sangat merepotkan. Bahkan jika tuannya bisa, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk memaksakan hal ini. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan hanya menekan beberapa kali pada tubuh orang itu dan dia memaksa benda ini keluar. Tingkat keterampilan ini tidak terbayangkan. Ekspresi Chen Biao berulang kali berubah dan berkata dengan suara serius, Aku pasrah dengan nasib burukku. Wu Zhao, ini hidupmu, jadi kamu bayar sendiri. Petik 2. Wu Zhao berkata dengan wajah pahit, Aku, aku tidak punya banyak batu esensi surgawi. Petik 2. Chen Biao berkata dengan senyum dingin, Kalau begitu itu bukan urusanku. Ayo pergi. Chen Biao melambaikan tangannya dan hendak membawa orang pergi. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu membawanya ke dokter, jadi tentu saja kamu yang membayar. Chen Biao tertawa dingin dan berkata, Ayahmu tidak akan membayar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Petik 2. Swash. Ye Yuan tiba-tiba membanting pukulan. Hanya saja pukulan ini seperti kura-kura dalam pandangan Chen Biao. Hanya dewa awal tahap awal, Dia juga berani menggunakan kekuatan untuk melawannya. Dia juga mengerahkan pukulan dan menabrak Ye Yuan. Pukulan ini sangat kuat dan berat. Bahkan jika itu tidak bisa membunuh Ye Yuan, Itu juga lebih dari cukup baginya untuk dikunyah. Ding Song dan yang lainnya juga menatap Ye Yuan dengan murung, Jelas merasa bahwa Ye Yuan terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Tapi sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Meng Huo. Dia telah bertukar pukulan dengan Ye Yuan sebelumnya Dan menyadari keanehan teknik gerakan Ye Yuan. Bang! Tepat ketika kedua tinju itu akan berpotongan, Tinju Ye Yuan menghilang dengan aneh dan langsung muncul di depan wajah Chen Biao, Meledakkannya, sosoknya terbang keluar. Pukulan ini langsung memukul wajah Chen Biao sampai darah dan darahnya berantakan, Dan dia tidak kembali sadar beberapa saat. Meng Huo, Tahan orang ini. Biarkan kepala mereka membawa batu esensi surgawi untuk menebusnya, Kata Ye Yuan dengan dingin. Meng Huo memiliki tampilan bersemangat dan segera melangkah maju dan menyegel lautan suci Chen Biao, Ingin menahannya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat heran, Semua bertanya-tanya apakah penglihatan mereka gagal atau tidak. Origin dewa tahap awal mengejutkan dewa-dewa tahap akhir dengan satu pukulan. Master Ye ini adalah seseorang yang tidak mengungkapkan jati dirinya. Pada saat Chen Biao bereaksi, dia sudah ditahan oleh Meng Huo. Dia akhirnya merasakan jejak panik. Aku, Aku punya uang. Saya akan membayar uangnya. Bayar uangnya. Petik 2. Jantung Chen Biao meneteskan darah. Awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah misi sukses yang hampir dijamin. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, sebenarnya menjadi seperti ini. Apa yang dilakukan anak itu tadi? Kenapa tinjunya tiba-tiba menghilang? Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata dengan dingin, Mereka yang tidak punya uang bisa tersesat. Saya tidak menjalankan olah amal di sini. Petik 2. Ding Song tidak menganggapnya serius dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Bukankah itu hanya 6 juta batu esensi surgawi? Bos kamikian punya banyak uang. Petik 2. Huang Haoran juga berkata, Hanya 6 juta, itu tidak dianggap mahal. Petik 2. Ye Yuan melirik mereka dan berkata, Ini esensi surgawi yang tidak lengkap bawaan, 20 juta. Yang ini milik Dei Hall, kan? 50 juta. Juga? Sisi itu, mereka masing-masing 10 juta dan 13 juta. Mereka yang ingin menemui dokter, Menyiapkan batu-batu esensi surgawi. Jika Anda tidak punya uang, silakan pergi. Petik 2. Hiss. Orang-orang di sekitar dan menonton merasa dingin ketika mereka mendengar. Ini, hanya mengisi daya dengan tidak masuk akal. Untuk menemui dokter diperlukan 50 juta. 50 juta hanyalah sosok astronomi ke pusat kekuatan dewa asal. Ketika bos kian mendengar harga 20 juta, Dia juga meringis kesakitan. Ini sebenarnya semua asetnya. Tetapi dia memutuskan hatinya dan berkata, Selamat Tuan Ye bisa menyelamatkan putraku, 20 juta itu kalau begitu. The Heavenly Fragrance Parlor dan Five Flavor Pavilion menimbangnya dan juga setuju. Hanya saja harga 50 juta diintimidasi huang haoran. Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, Dia tidak bisa mengeluarkan banyak uang juga. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata langsung kepada bos kian, Kamu pergi dan mengumpulkan uang dulu. Aku harus membawa putramu. Petik 2 Bos kian baru saja akan setuju, Tetapi dia mendengar Ding Song berkata, Tunggu. 20 juta bukanlah jumlah yang kecil. Bagaimana jika bos kian mengumpulkan uang, Tetapi Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit kian ping, Lalu bagaimana? Petik 2 Ye Yuan meliriknya dengan dingin dan berkata dengan dingin, Apakah kamu menanyai saya? Ding Song tanpa sadar tersedak, Mempertanyakan seorang alkemis, Ini adalah tabu besar. Karena mereka datang ke dokter, Mereka secara alami harus mempercayai pihak lain. Tetapi ketika bos kian melihat situasinya, Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Ye, jangan ragu untuk mengobati. Saya akan pergi dan mengumpulkan uang sekarang. Petik 2 Selesai berbicara, Bos kian langsung berbalik dan keluar. Setelah Ye Yuan membawa kian ping ke olah bagian dalam, Segera ada diskusi seru di lobi. Holis asteris T, Konsultasi ini, Juga terlalu mahal, Kan? Ini membangkrutkan harta keluarga. Petik 2 Apa yang kamu mengerti? Tuan Ye membawa mereka turun satu tingkat di sini. Orang-orang ini jelas ada di sini untuk membuat keributan, Biayanya tentu saja tinggi. Petik 2 Tidak juga, Apa yang dibawa oleh beberapa vaksi ini adalah penyakit rumit dan aneh Yang terkenal di kota selatan. Jika semudah itu diobati, Itu akan lama dirawat. Petik 2 Setelah sekitar 4 jam, Ye Yuan membawa kian ping keluar dari olah bagian dalam. Di belakang, Tatapan Ning Siu penuh kejutan. Jelas, Semua yang terjadi di olah dalam benar-benar membuatnya kaget. B. Ayah Tian Ping menggunakan nada goyah dan memanggil bos kian. Seluruh tubuh bos kian bergetar, Air mata langsung keluar dari matanya. Putranya benar-benar sembuh. Pada saat ini, Mata kian ping bersinar, Sama sekali berbeda dari penampilan bodoh sebelumnya. P. Ping R. Kamu, Kamu sudah benar-benar baik-baik saja. Bos kian masih tidak berani percaya sampai sekarang. Kian ping menganggup dan berkata, Tuan Ye benar-benar seperti dewa. Dia telah mengompensasi jiwa surgawi saya. Anak ini sekarang, Tidak berbeda dari orang normal. Petik 2 Baik, Baik, Benar-benar hebat. Air mata mengalir ke wajah tua bos kian, Keinginannya yang lama dihargai akhirnya terpenuhi pada saat ini. Jiwa surgawi kian ping tidak lengkap, Tapi ingatannya beberapa tahun ini masih ada. Ayah dan putra dua orang saling berpelukan dan menangis, Membuat semua orang meneteskan air mata. Mereka semua tahu berapa banyak usaha dan harga yang dikeluarkan bos kian untuk hari ini. Ayah, Mulai hari ini dan seterusnya, Anak ini pasti akan melakukan kesalahan berbakti kepada kalian berdua. Ping R. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Kian ping berkata dan menangis dengan sedihnya. Bab 1546 bermulut kotor. Cepat, Ping R., Cepat kau tahu ke arah guru Ye. Tuan Ye memberikan rahmat kelahiran kembali kepada keluarga kian kami. Bos kian berkata kepada putranya. Batu-batu esensi surgawi yang ia habiskan selama bertahun-tahun adalah lebih dari 20 juta. Meskipun 20 juta banyak, Untuk bisa menyelamatkan putranya, Semuanya sepadan. Oleh karena itu, Bukan hanya bos kian tidak mengeluh tentang hal itu menjadi mahal, Ia malah dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Yuan. Iya, Ayah. Kian ping menyuarakan persetujuannya Dan baru saja akan menundukkan kepalanya. Tapi kemudian dia mendengar Ding Song mendengus dingin. Ding Song berkata, Dia menerima uang dan menyelamatkan orang. Itu tugasnya. Apa yang harus disyukuri? Karena kamu sudah sembuh, Kamu ayah dan anak bisa kembali. Petik 2. Ekspresi bos kian berubah, Sadar bahwa Ding Song marah. Jadi dia hanya bisa membawa kian ping kembali. Meskipun keluarga kian adalah taipan terkenal, Mereka mengandalkan Sun Moon Gang untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Ding Song? Ding Song tidak memiliki niat untuk pergi. Dia dan Chen Biao yang wajahnya berlumuran darah tetap tinggal. Mereka tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah ini. Mereka juga mengerti bahwa yang paling sulit di sini adalah Huang Kian. Saat ini, beberapa firasat bisa dilihat dari harga permintaan Ye Yuan. Huang Haoran sudah pergi mencari Wu Feng. Hanya saja dia tidak tahu apakah Wu Feng akan memberikan jumlah uang ini atau tidak. Harga tertinggi 50 juta bukanlah yang bisa diambil siapapun. Namun, jumlah uang ini jelas bukan masalah bagi Wu Feng. Itu tergantung pada apakah dia mau atau tidak. Pada saat ini, batu esensi surgawi dua keluarga lainnya juga dibawa ke sini. Sama seperti Kian Ping, pasien mereka dibawa ke Aola bagian dalam. Penjaga toko Miracle Hand Parlour mengumpulkan uang hari ini sampai tangannya kram. Dia telah hidup hampir sepanjang hidupnya dan belum pernah melihat banyak uang sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka sudah mendapatkan 50 juta batu esensi surgawi. Masih ada jumlah besar 50 juta yang mungkin masih dalam perjalanan sekarang. 100 juta. Sejak Miracle Hand Parlour membuka toko, jumlah total batu esensi surgawi yang diperoleh kurang dari bahkan sebagian kecil dari penjualan hari ini. Penjaga toko telah hidup begitu lama dan itu adalah pertama kalinya dia merasa bahwa mendapatkan uang begitu mudah. Pada saat ini, huang haoran bergegas-bergegas. Sedikit kejutan melintas di wajah Ding Song dan yang lainnya. Sepertinya Tuan Wu Feng benar-benar membayar sejumlah uang ini. Cek tes, 50 juta. Banyak sekali. Sepertinya Master Wu Feng juga sangat percaya diri dalam masalah ini yang telah dia rencanakan. Ini juga membuat setiap orang memiliki jejak kepercayaan tambahan di hati mereka. Dari awal sampai sekarang, Ye Yuan sudah mengalahkan kepercayaan diri mereka sampai tidak ada sepetak kulit tersisa utuh. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Guru Ye ini sebenarnya sangat luar biasa. Benar-benar akan mengabulkan semua permintaan. Bahkan kebodohan Putra Bos Kian disembuhkan. Setelah dua jam, kedua orang yang dibawa masuk oleh Ye Yuan juga keluar. Semua sembuh. Tuan Ye benar-benar luar biasa. Apapun penyakit yang aneh dan sulit, ia dapat menyembuhkan mereka. Ini akan memberikan semua permintaan papan nama sesuai dengan reputasinya. Tidak peduli apa hasil akhirnya, kekuatan Master Ye sudah tidak terbantahkan. Mungkin bahkan Tuan Wu Feng tidak bisa menandinginya juga. Tapi saya merasa bahwa ini Huang Kian, dia mungkin tidak bisa menyembuhkannya. Agar Tuan Wu Feng berani bertaruh besar, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin, dia sudah menemukan Dewa Alkimia Bintang 4 untuk melihatnya sebelumnya. Petik 2. Itu juga bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, Master Wu Feng keluar dari Piltower. Petik 2. Tidak peduli apapun, reputasi Miracle Hand Parlour telah benar-benar mapan hari ini. Meskipun ini, Wilgren All Rex sangat menyinggung mata. Tanpa ragu, Master Ye memiliki modal untuk menjadi sombong. Semua orang mengerti dalam hati mereka, setelah hari ini, gelar Alchemist nomor 1 Master Wu Feng di kota selatan kemungkinan akan berubah pemilik. Lima kekuatan utama bergandengan tangan untuk datang dan menemukan masalah hari ini, tetapi mereka tidak berharap bahwa itu membentuk ketenaran Master Ye Yuan. Huang Haoran berkonflik di hatinya. Dia menyadari tujuan Wu Feng, tetapi Huang Kian adalah keponakan yang paling dia hargai. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan bahkan telah menyembuhkan Kian Ping, dia tanpa sadar memunculkan jejak harapan di hatinya. Ye Yuan melirik Huang Haoran dengan acu-ta'acu dan berkata, membawa batu esensi surgawi. Huang Haoran berkata, membawanya. Selama kamu bisa menyembuhkan Huang Kian, lima puluh juta akan disajikan secara penuh. Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, bawa dia ke sana. Petik 2. Huang Haoran memimpin Huang Kian yang seperti zombie dan datang sebelum Ye Yuan. Ye Yuan mulai mendiagnosis nadinya. Jejak esensi surgawi menyelidik ke dalam tubuh Huang Kian. Segera, alis Ye Yuan berkerut. Ketika Ding Song, Chen Biao, dan yang lainnya melihat adegan ini, alis mereka tidak bisa membantu mengangkat. Akhirnya, bam ini tersesat. Ye Yuan perlahan menutup matanya, seolah-olah mengalami beberapa masalah besar. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap, 4 jam berlalu, Ye Yuan tidak pernah membuka matanya. Ding Song dan yang lainnya akhirnya tidak bisa menahan lagi. Hei, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Berhenti berpura-pura di sana, kamu sudah mendiagnosis nadi selama 4 jam. Ding Song tiba-tiba berteriak. Apakah Anda mencoba mengusir kita semua dengan berlama-lama? Hehehe, toko ini milikmu, aku akan hancurkan hari ini. Chen Biao juga berkata, Nak, berhentilah berpura-pura. Saya belum pernah melihat bahwa mendiagnosis denyut nadi bisa memakan waktu 4 jam. Petik 2. Saudara, serang aku, menghancurkan. Sekelompok orang sudah lama tidak sabar menunggu. Dengan Ding Song memimpin, mereka segera meledak. Lima kekuatan utama, total tidak kurang dari 30 orang datang hari ini, semua menonton di sini. Ketika mereka bergerak sekaligus, Meng Huo sendiri tidak bisa menghentikannya. Aku tahu siapa yang berani bergerak. Pada saat ini, pedang panjang Ning Si Yu melintas, menatap Ding Song dan yang lainnya. Mengenai kurangnya kegiatan Ye Yuan, dia juga terbakar dengan kecemasan. Tapi dia percaya bahwa Ye Yuan pasti tidak mengulur waktu tetapi benar-benar mendiagnosis nadi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa kondisi orang ini memang sangat rumit. Sebagai anak laki-laki kecil obat-obatan Tuan Ye, dia tidak bisa menonton sekelompok orang ini menghancurkan toko. Di kerumunan, seorang pria muda menatap Ning Si Yu dengan sedikit terkejut. Penampilan adik perempuannya sendiri, dia mengambil semua perhatiannya hari ini. Pada awalnya, ia bahkan agak ragu apakah ia menemukan orang yang salah atau tidak. Ning Si Yu sebenarnya tidak memiliki keluhan sama sekali yang diperintahkan oleh Ye Yuan. Biasanya, ketika dia belajar alkimia di tuannya di sana, akan ada banyak keluhan tentang melakukan pekerjaan lebih banyak. Tapi sekarang, dia bahkan benar-benar bergerak demi pemuda ini. Oho, gadis kecil yang cantik. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik mengikuti pembohong ini. Mengapa tidak? Ikuti kakek Biao Anda. Sajikan kakek Biao dengan nyaman dan Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Haha, Chen Biao tertawa keras dan berkata. Gadis kecil dewa-dewa tahap tengah, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak semua orang adalah Ye Yuan, bisa meledakannya dengan satu pukulan. Menamparkan. Tidak tahu dari mana tamparan itu berasal. Chen Biao terbang keluar dari pintu, terbang ke jalan. Ya ampun, kepala ke enam. Sudah mati. Di luar, seseorang tiba-tiba berseru. Semua orang buru-buru pergi ke jalan dan melihat, menemukan bahwa Chen Biao sudah menghembuskan napas terakhirnya. Dia benar-benar ditampar sampai mati oleh seseorang dengan satu tamparan. Semua orang saling bertukar pandang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Chen Biao adalah pembangkit tenaga origin deity tahap akhir. Dia benar-benar ditampar sampai mati dengan satu tamparan. Selanjutnya, siapa di dunia yang mengambil tindakan? Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya perlahan membuka matanya. Ning Xiu tiba-tiba mendeteksi ketidaknormalan di belakangnya dan tidak bisa menahan untuk melihat, dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan Ye, apakah ada kesempatan? Bab 1547 Lampiran Kalian semua tunggu di sini. Saya akan memurnikan pil obat. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Wajah semua orang berubah muram dan tidak bisa melihat Ye Yuan dengan terkejut. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan Huang Qian? Tidak mungkin, dia pasti pura-pura tenang. Tapi sekarang, melihat Chen Biao dipukul sampai mati dengan satu tamparan, tidak ada yang berani bergerak lagi. Ye Yuan menatap Ning Fang Rong dengan sangat berarti, berbalik, dan pergi ke olah bagian dalam. Ning Fang Rong terkejut dalam hati. Mungkinkah bocah ini melihat bahwa dia lah yang mengambil tindakan? Dia seharusnya tidak bisa, kan? Tidak seorang pun yang dapat melihatnya, namun, anak ini dapat melihatnya. Namun, anak ini benar-benar sangat mengesankan. Pukulan itu dari sebelumnya harus hukum tata ruang, kan? Benar-benar luar biasa, mengabaikan bahwa bakat alkemisnya menantang surga, bakat seni bela dirinya juga mengerikan. Benar-benar orang aneh. Ning Si Yu juga ingin mengikuti Ye Yuan tetapi ditolak oleh Ye Yuan dengan kata-kata. Penyempurnaan kali ini, Ye Yuan harus menggunakan kuali kuning mendalam dan secara alami tidak bisa membiarkan Ning Si Yu menonton di samping. Cih, jangan lihat itu, apa masalahnya? Ning Si Yu menginjak kakinya dengan marah. Markas besar Sun Munggang, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar dari ruang tersembunyi. Melihat pria parubaya ini, wajah He Xiao menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Selamat untuk kakak karena menembus belenggu, menjadi lokomotif dewa surgawi. He Xiao berkata dengan gembira di seluruh wajahnya. Pria parubaya ini justru kepala-kepala gang bulan Sun, Xiao Riyue. Dia pergi ke pengasingan terminal 10 tahun dan akhirnya membebaskan belenggu hari ini, menerobos ketenangan, menjadi keberadaan Rilem Divine Lord yang dikagumi oleh puluhan ribu orang. Ini adalah lompatan yang luar biasa. Bisa dikatakan melayang ke surga dalam satu ikatan. Alam dewa asal tidak berbeda dari semut dengan alam dewa surgawi. Xiao Riyue bersemangat tinggi dan bersemangat, seluruh dunia orangnya berbeda dari sebelumnya. Huhu, kakak kedua, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Riyue berkata dengan senyum tipis. Berdiri di depan Xiao Riyue, He Xiao merasakan tekanan luar biasa. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya ini tidak lagi kakak laki-laki di masa lalu. Apa yang kakak katakan? Bukankah ini yang harus saya lakukan? He Xiao buru-buru berkata. Xiao Riyue tertawa kecil dan berkata dengan antusiasme yang tak terbatas, kakak kedua, aku tahu itu tidak mudah bagimu beberapa tahun ini. Tapi mulai hari ini, kota selatan ini akan dimonopoli oleh Sun Moon Gang kita sendiri. Setidaknya, kita harus setara dengan tiga keluarga besar. Di masa depan, geng Sun Moon adalah milikmu. Petik dua. Dia Xiao sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan buru-buru berkata, kakak terlalu serius. Anda akan selalu menjadi bos Sun Moon Gang. Saya hanya membantu Big Brother mengelolanya sedikit. Petik dua. Xiao Riyue melirik He Xiao, sangat puas dengan sikapnya, dan berkata sambil tertawa, Haha, kau dan aku sudah bersaudara sudah berapa tahun, apakah kita masih perlu membedakan antara kau dan aku? Sementara dua orang sedang berbicara, Luoyu datang untuk mengunjungi. Xiao Riyue tersenyum dan berkata, Pergilah, melahap geng Silver Feather ini terlebih dahulu. Petik dua. He Xiao sedikit tersenyum, mengangguk, dan mengikuti setelahnya. Ketika Luoyu melihat Xiao Riyue, keterkejutannya tidak bisa lebih besar. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Riyue benar-benar menerobos. Mereka, para penguasa surgawi setengah-setengah ini, akan meminta seseorang pergi ke pengasingan tertutup untuk melakukan terobosan di setiap kesempatan. Tetapi kurang dari sebagian kecil yang benar-benar dapat menerobos. Meskipun harapan Xiao Riyue menerobos tinggi, itu juga hanya harapan. Menembus Rilem Lord Divine terlalu sulit. Luoyu tidak berharap bahwa Xiao Riyue benar-benar menerobos ke alam Dewa Suci dalam sekali jalan. Sejak saat itu, langit kota selatan telah berubah. Kepala Luoyu sepertinya sangat terkejut. Xiao Riyue memandang Luoyu dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi Luoyu sangat jelek dan dia berkata dengan canggung, Am memang sangat terkejut. Saya tidak berharap bahwa kami bertarung selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, hasilnya seperti itu. Petik 2. Luoyu memiliki rasa pahit di mulutnya. Hasil ini, benar-benar sangat keras untuk rasanya. Xiao Riyue tersenyum dan berkata, berjuang selama bertahun-tahun, pasti ada hasilnya juga. Kepala-kepala Luoyu, saya ingin tahu bagaimana Anda memilih sekarang. Petik 2. Luoyu tersenyum pahit dan berkata, Apakah aku masih punya pilihan? Jika saya tidak setuju, saya mungkin tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini, kan? Petik 2. Xiao Riyue tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Kepala Luoyu selalu menjadi orang yang memiliki banyak akal di antara kami bertiga. Agaknya, Anda tidak akan melakukan hal-hal bodoh. Petik 2. He Xiao tiba-tiba berkata, Brother Luoyu datang ke Sun Moon Gang saya, mungkinkah masalah Miracle Hand Parlor memiliki kesimpulan? He Xiao selalu menunggu Xiao Riyue keluar dari pengasingan. Mengenai masalah Miracle Hand Parlor, dia benar-benar tidak begitu jelas. Luoyu datang pada saat ini, kemungkinan besar karena masalah Miracle Hand Parlor. Salon tangan keajaiban, bukankah itu toko obat kecil yang dikelola oleh Dragon Sly Gang? Xiao Riyue berkata dengan cemberut. He Xiao menganggup dan berkata, kakak tidak sadar, periode waktu terakhir, perubahan besar terjadi di kota selatan. Dan perubahan-perubahan ini terjadi di sekitar Parlor Hand Miracle yang mungil ini. Petik 2. He Xiao dengan singkat menceritakan soal Dragon Sly Gang yang berganti nama, dan soal Miracle Hand Parlor yang menjadi tenar baru-baru ini. Xiao Riyue mendecakan lidahnya heran ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dan kemudian berkata, Dewa-dewa tahap awal belaka dapat benar-benar menimbulkan badai di kota selatan, benar-benar tidak buruk. Tiga geng kota selatan kami benar-benar kehilangan seorang alkemis yang kuat. Petik 2. Ekspresi Luoyu berubah dan dia berkata dengan ekspresi jelek, Saudara Xiao, anak ini baru saja membunuh saudara kenangku. Xiao Riyue berkata dengan tenang, kamu datang untuk menemukan He Xiao karena kamu ingin bergandengan tangan dengannya untuk membasmi geng pembunuh naga bersama-sama. Ekspresi Luoyu berubah beberapa kali dan dia berkata dengan anggukan, karakter Sing Guan, Broter Xiao juga sadar. Dia pasti tidak akan setuju untuk bergabung dengan Sun Munggang. Kenapa tidak? Langsung memusnahkan mereka. Petik 2. Huh. Xiao Riyue mendengus dingin. Kekuatan dunia tiba-tiba meletus, segera mengirim Luoyu terbang keluar. Uh huar. Luoyu segera memuntahkan seteguk kabut darah, menderita cedera serius. Kekuatan powerhouses Rilem Divine Lord sangat mengerikan. Apa yang ingin saya lakukan, masih bukan giliran Anda untuk datang dan mengajar. Mendengar kalian mengatakannya, aku masih sangat tertarik pada anak itu. Jika dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai pertolongan, bunuh saja dia. Xiao Riyue berkata dengan suara dingin. Luoyu sangat terkejut di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan pembangkit tenaga listrik Rilem Divine Lord. Ini adalah kekuatan yang dia inginkan. Dia tidak berdamai. Tapi situasinya lebih kuat dari orang itu. Di depan kekuatan absolut Xiao Riyue, dia hanya bisa menyerah. Itu, Luo ini yang terburu. Semuanya terserah saudara Xiao. Dengan penghinaan yang ekstrim, Luoyu membungkuk. Semua orang melihat pil obat di tangan Yeyuan, takjub tanpa akhir. Aroma yang memancarkan pil obat membuat mereka sangat mabuk. Pil obat ini, mereka tidak mengenalinya. Tapi itu tidak diragukan lagi adalah kelas dewa. Ning Siu juga tidak mengenalinya. Tetapi gelombang dari pil obat membuatnya sangat yakin bahwa pil obat ini pasti sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil batu Gail Celestial. Tidak, tunggu, pil batu Gail Surgawi itu tidak setingkat pil obat ini sama sekali. Ketika Yeyuan memurnikan pil batu Gail Celestial, napasnya stabil. Situasi di mana esensi surgawinya tidak memadai tidak terjadi sama sekali. Tapi sekarang, seluruh orang Yeyuan bernafas kacau, langkah kakinya pusing. Jelas, itu adalah manifestasi dari konsumsi esensi surgawi yang berlebihan. Pil obat ini sama sekali tidak sederhana. Ning Siu, beri dia pil obat dan membantunya memperbaiki kekuatan pil obat dengan esensi surgawi, kata Yeyuan. Oh! Ning Siu menerima pil obat dan memberinya makan ke Huang Kian. Telapak tangannya mendesak, dia mulai membantunya memperbaiki pil obat dengan esensi surgawi. Segera, sebuah adegan yang membuat semua orang berseru dengan takjub terjadi. Bab 1548 Heavenly Blood Marrow mengubah pil. Seluruh tubuh Huang Kian mulai gemetar, darah emas merembes dari kepala hingga kaki. Seluruh orangnya menjadi orang berdarah, tampak sangat buas, mengguncang orang sampai ke intinya. Penampilan ini terlihat terlalu menyedihkan. Namun, sinar cahaya kemasan dipancarkan dari seluruh tubuh Huang Kian. Dia sebenarnya tampak sangat sakral. Ini kesana kemari memberi orang kontras yang tajam, membuat semua orang agak tidak yakin apa artinya. Mereka semua sangat ingin tahu apa jenis pil obat Yeyuan memberi Huang Kian untuk dimakan. Ning Siu, kamu bisa mundur sekarang. Dia akan menjadi gila. Dan Anda, tekan dia. Jangan biarkan dia menyakiti orang, kata Yeyuan pada Huang Haoran. Pada saat ini, ekspresi wajah Huang Kian berkerut, seluruh orangnya sudah diambang mengamuk. Huang Kian juga merupakan pembangkit tenaga rilem dewa asal, kekuatannya tidak lemah. Begitu dia mengamuk, kekuatan destruktif masih sangat besar. Ketika Huang Haoran melihat ekspresi keponakannya yang sedih, dia tampak khawatir. Em Tuan Yey, apakah dia baik-baik saja? Huang Haoran bertanya dengan cemas. Pada saat ini, dia sudah benar-benar melemparkan misi Wu Feng ke pikirannya. Yeyuan berkata dengan tenang, dia terkena racun aneh kuno yang disebut Purple Coil Marrow Extermination. Sumsum surgawi di seluruh tubuhnya sudah sepenuhnya nekrotik. Darah surgawinya juga hampir lumpuh. Seret selama tiga hingga lima bulan lagi dan indera surgawinya akan langsung lenyap. Pil kebon pengganti darah surgawi dapat dengan paksa mengubah meridiannya dan mencuci sumsumnya, menggantikan semua darah surgawi di seluruh tubuhnya. Petik 2. Ning Xiu tiba-tiba teringat sesuatu, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berteriak kaget, pemusnahan sumsum duri ungu. Apa yang dia dapatkan sebenarnya adalah pemusnahan sumsum duri ungu. Saya selalu berpikir bahwa racun ini hanya legenda. Saya tidak berpikir itu benar-benar ada. Petik 2. Yeyuan sedikit terkejut ketika dia berkata, kamu tahu pemusnahan sumsum duri ungu. Mata Ning Xiu memperlihatkan ekspresi kaget dan dia berkata, saya melihat sebelum catatan sporadis klasik, mengatakan bahwa racun ini berbeda dari racun biasa. Toksisitas menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan mampu membiarkan darah surgawi berubah nekrotik. Tidak ada obatnya sama sekali. Di era kuno, banyak dewa bintang, bintang 5, bahkan yang lebih tinggi semuanya telah berusaha untuk mengatasi racun ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Kamu, kamu benar-benar bisa menyelamatkannya. Petik 2. Ning Xiu ini benar-benar mengejutkan, bahkan pernah mendengar racun ini sebelumnya. Tapi kata-kata Ning Xiu membuat semua orang sangat terkejut. Meskipun racun peringkat surgawi tidak ada bandingannya dengan racun manusia, prinsipnya sama, keduanya bertujuan untuk menghancurkan fungsi fisiologis seniman bela diri. Bahkan jika seniman bela diri menerobos ke alam dewa, fungsi fisiologis mereka juga kira-kira sama dengan manusia. Sum-sum surgawi menciptakan darah surgawi, umpan balik darah surgawi ke sum-sum surgawi. Kemampuan pemulihan pembangkit tenaga dewa rilem sangat kuat. Bahkan jika setengah dari tubuh hancur, mereka masih bisa pulih. Tetapi ini membutuhkan darah surgawi untuk membangun kembali sum-sum surgawi. Namun, jika sejenis racun bisa menembus jauh ke dalam sum-sum dan membunuh semua fungsi darah surgawi, maka tidak berdaya untuk menyelamatkan situasi. Karena jika darah surgawi ini sudah kehilangan aktivitasnya, tidak ada cara untuk generasi sama sekali. Racun ini sangat sulit dibuat. Tapi begitu terkena, itu juga sangat sulit untuk dihilangkan. Orang bisa mengatakan bahwa tidak ada obatnya. Pemusnahan sum-sum duri ungu adalah racun jenis ini. Ye Yuan hanya mengkonfirmasi racun ini melalui dasles. Tapi dasles juga bingung apa yang harus dilakukan terhadap racun ini. Mendengar kata-kata Ning Siyu, semua orang menarik nafas dingin. Baru pada saat itulah mereka mengetahui kehebatan yang dimiliki Huang Kian. Racun yang bisa menghancurkan sum-sum tulang benar-benar menakutkan. Ye Yuan menganggup dan berkata, Jika dugaan saya benar, Huang Kian seharusnya diracun di beberapa reruntuhan kuno. Pada saat itu, dia mungkin tidak menganggapnya serius. Tapi setelah kembali, saat racun meletus, menjadi seperti ini. Seluruh tubuh Huang Haoran gemetar dan dia berkata dengan anggukan, Tuan Ye memiliki kemampuan untuk memilah yang tidak dikenal. Huang Kian hanya menjadi seperti ini setelah ekspedisi. Tapi, tidak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Saya tidak menyangka dia benar-benar terkena racun yang mengerikan. Guru, apakah, apakah pil pengganti sumur darah surgawi ini benar-benar bermanfaat? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang. Jika tidak berguna, Anda dapat mengambil 50 juta. Sebenarnya, obat-obatan semangat yang diperlukan pil obat ini, nilainya sudah tidak kurang dari 20 juta. Saya hanya memiliki satu porsi ini pada saya. Mengisi Anda 50 juta tidak dianggap mahal. Petik 2. Hiss. Semua orang menarik napas dingin. Sebuah pil surgawi peringkat 3, hanya biayanya tidak kurang dari 20 juta. Bisa dilihat betapa berharganya pil obat ini. Pil kebon mengubah darah surgawi, sepertinya itu akan menggantikan semua sum-sum surgawi Huang Kian. Bisakah hal semacam ini, benar-benar dilakukan? Petik 2. Tidak hanya mengubah sum-sum surgawi, itu juga perlu mengubah darah. Cara seperti ini tidak bisa dibayangkan. Petik 2. Belum pernah mendengar pil obat ini sebelumnya. Tapi melihat penampilan Huang Kian, sepertinya sangat menyakitkan. Bukannya sum-sum surgawi gagal diubah dan orang itu mati lebih dulu, kan? Petik 2. Mengubah sum-sum, hal semacam ini, sama sekali tidak pernah terjadi. Domain ini sudah merupakan keberadaan yang tidak dapat dipahami oleh seniman bela diri biasa. ARGH. Huang Kian tiba-tiba menjerit sengsara, seluruh orang berubah menjadi afterimage, bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan sepertinya sudah lama meramalkannya. Menunjuk ke udara, dia langsung mengetuk Huang Kian terbang. Tahan dia, jangan biarkan dia bergerak. Perhatikan, jangan menyentuh darahnya. Ada racun. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Huang Haoran berubah, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus, segera menembakkan beberapa sinar cahaya, mengikat Huang Kian. Telapak tangan Ye Yuan terbalik, api putih-pucat segera terbang keluar. Ledakan. Seluruh orang Huang Kian berubah menjadi orang api. Huang Haoran sangat terkejut dan meraung, Tuan Ye, kamu. Apa yang kamu lakukan? Tatapan Ning Si Yu berkedip dan dia berkata dengan suara dingin, Diam. Kendalikan dia dengan benar, darahnya sangat beracun. Jika tidak dibersihkan dengan bersih, tidak ada yang akan selamat di sini. Petik 2. Wajah semua orang berubah, hanya menyadari betapa mengerikannya racun ini. Orang bisa mengatakan, kematian saat disentuh. Ye Yuan tidak menjawab, mengendalikan nyala api tanpa henti, membersihkan semua darah beracun yang dipaksa keluar dari tubuh Huang Kian. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, telapak tangan Ye Yuan menarik kembali. Sandal suci api pembersihan di tubuh Huang Kian surut seperti ombak. Tatapan Huang Haoran berubah niat, menatap Ye Yuan dengan kaget luar biasa. Di tubuh Huang Kian, sebenarnya tidak ada jejak tanda hangus sama sekali. Ini, seni mengendalikan api yang mengerikan. Meskipun itu adalah api surgawi peringkat 2, suhu mendorong langsung ke peringkat api surgawi 3. Sebenarnya, bahkan tidak meninggalkan bekas luka bakar. Petik 2. Ini benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Cara Tuan Ye benar-benar luar biasa. Petik 2. Tidak heran dia berani menggantung akan mengabulkan semua permintaan papan nama. Saya merasa bahwa papan nama ini tidak dibesar-besarkan sama sekali sekarang. Petik 2. Namun, apakah dia selamat atau tidak? Mengapa saya merasa bahwa Huang Kian tidak lagi hidup? Petik 2. Huang Kian sudah benar-benar berhenti bernapas, berbaring di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Tapi dia dibakar oleh sandal secret flame selama satu jam dan bahkan tidak meninggalkan bekas luka bakar. Ini membuat semua orang sangat kagum. Tapi saat ini, aura di tubuh Huang Kian lemah hingga ekstrim. Huang Haoran juga tidak tahu apakah Huang Kian diselamatkan atau tidak. Tapi saat itu, energi spiritual yang kuat berkumpul dari segala arah dengan Huang Kian di pusatnya. Semua orang membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ini, ini dia yang akan menerobos. Bab 1549 sedikit lebih besaran. Ketika energi spiritual benar-benar hilang, aura di tubuh Huang Kian sudah menjadi lebih kuat. Meskipun dia masih tidak sadar, semua orang tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Ini, dia juga bisa menerobos saat tidur. Mengapa hal baik seperti ini tidak terjadi pada saya? Petik 2 Abaikan, ini berkat pil obat Tuan Ye. Ini membersihkan sum-sum, membiarkan bocah itu membuang dirinya yang dulu dan dilahirkan kembali. Petik 2 Pil obat ini benar-benar terlalu menantang surga. Tidak hanya itu bisa menyembuhkan racun, tetapi juga bisa benar-benar membantunya menerobos. 50 juta batu esensi surgawi ini pasti bernilai uang. Petik 2 Tepat pada saat ini, Huang Kian perlahan membuka matanya. Paman kedua, Saya, Apa yang salah dengan saya? Huang Kian berkata dengan tatapan bingung. Huang Haoran tersenyum lebar dan berkata, Kian R, Kamu cepat memeriksa apakah masih ada yang salah dengan tubuhmu. Huang Kian tidak yakin apa artinya, tetapi masih menuruti kata-katanya dan memeriksa, dan berkata dengan cemberut, Itu. Itu tidak benar. Ekspresi Huang Haoran berubah dan dia berkata dengan cemas, Apa? Apa yang salah? Dengan Huang Kian berkata begitu, sisanya juga menjadi gugup. Terutama Ding Song dan yang lainnya, Masing-masing dan mereka semua sangat senang, Menyemangati telinga mereka. Aku, Aku merasa sepertinya aku telah dibentuk kembali. Kecepatan menyerap energi spiritual jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Bakat kultivasi saya tampaknya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman kedua, Huang Kian tiba-tiba berkata dengan ekspresi bersemangat. Petik dua petik dua. Semua orang terdiam, ini disebut tidak benar. Tepuk. Huang Haoran secara langsung menamparkan Huang Kian dan berkata dengan kesal, Kamu pang kecil, kamu mencoba menakuti paman kedua kamu. Saya meminta Anda untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuh Anda, Ini disebut sesuatu yang salah. Petik dua. Meskipun kekuatan Huang Kian saat ini sudah hampir mengejar Huang Haoran, Di depan Huang Haoran, dia tampaknya tidak memiliki kesadaran tentang pembangkit tenaga listrik. Huang Kian tersenyum pahit dan berkata, Itu adalah sesuatu yang salah. Mengapa bakat kultivasi saya meningkat sangat tiba-tiba. Petik dua. Huang Haoran tercengang untuk sementara waktu dan menemukan bahwa apa yang dikatakan Huang Kian tampaknya sangat logis. Dia baru saja bangun dan tiba-tiba menemukan bahwa bakatnya meningkat banyak, Bukankah ini sesuatu yang salah. Huang Haoran sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berharap bahwa pil kebon pengubah darah surgawi sebenarnya sangat menantang surga. Transformasi semacam ini hanya dilahirkan kembali. Orang harus tahu, mengembangkan bakat hal ini adalah yang paling sulit untuk berubah. Pil obat, tidak hanya bisa membersihkan racun yang tak tersembuhkan, Bahkan bisa meningkatkan bakat budidaya. Menghabiskan 50 juta batu esensi surgawi ini, itu pasti berharga. Kecuali, Tuan Wu Feng di sisi itu, sulit bagi Huang Haoran untuk berurusan dengannya. Huang Haoran penuh dengan kepahitan di dalam hatinya, Tetapi juga tahu bahwa hal semacam ini pada akhirnya tidak bisa dihindari. Para penonton di sekitarnya memandang Huang Kian dengan wajah iri. Keberuntungan orang ini hanyalah dari grafik, Untuk benar-benar dapat bertemu guru Ye, semacam dokter surgawi alkimia. Ini adalah kekayaan yang dibudidayakan selama beberapa kehidupan. Adapun Ding Song dan yang lainnya, wajah mereka menjadi jelek sampai ekstrim. Ye Yuan memperlakukan Huang Kian setara dengan secara resmi mengumumkan Bahwa tindakan mereka mencari masalah hari ini gagal. Mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Ye Yuan. Orang ini hanyalah orang aneh, menyapu seluruh kota selatan dengan kekuatannya sendiri. Hari ini, Ye Yuan setara dengan menyapu wajah semua alkemis di kota selatan. Bukankah kalian datang untuk menemukan masalah? Apa sekarang? Sekarang, mereka benar-benar meledakkan reputasi parlor Han Miracle. Mereka bisa memprediksi bahwa sebelum besok pagi, Berita Ye Yuan sendirian menantang lima faksi utama akan menyebar ke seluruh kota selatan, Bahkan seluruh kota luar. Miracle Han Parlor pasti akan menjadi toko obat terpanas di kota selatan. Kecil, mengapa kamu tidak pergi untuk berterima kasih pada Tuan Ye? Jika bukan karena Tuan Ye yang merenggutmu dari rahang kematian, Kamu akan memasuki gerbang ngeraka dalam beberapa hari. Anda diracuni oleh racun aneh kuno, Bahkan Dewa Bintang Alkimia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tuan Ye yang menyembuhkanmu, Huang Haoran memarahi. Meskipun dia memarahi, Suka cita di wajah Huang Haoran tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Berdengung. Kata-kata Huang Haoran menyulut semua orang. Tuan Wu Feng memang punya Dewa Bintang Empat Dewa untuk datang dan melihat sebelumnya. Ternyata disinilah kepercayaan Tuan Wu Feng berada. Hanya saja dia mungkin tidak pernah berpikir bahwa racun yang bahkan Dewa Alkimia Bintang Empat Tidak dapat lakukan apa-apa sebenarnya disembuhkan oleh Tuan Ye. Petik 2. Lebih dari itu, Huang Kian anak ini cukup tekan jackpot. Mengesampingkan menyembuhkan racun, Ia bahkan menyelamatkan bertahun-tahun budidaya pahit. Sekarang, bahkan bakat kultifasinya telah ditingkatkan. Petik 2. Aku merasa bahwa, 50 juta batu esensi surgawi terlalu murah. Tuan Ye mengenakan harga nurani. Petik 2. Keributan terjadi di dalam Miracle Hand Parlor sekaligus. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Huang Kian memang mendapatkan Dewa Alkimia Bintang Empat untuk melihatnya sebelumnya. Itu adalah Dewa Alkimia Bintang Empat. Sama seperti ranah seni bela diri, perbedaan antara Dewa Alkimia Bintang Empat dan Dewa Alkimia Bintang Tiga juga sangat besar. Namun, Ye Yuan menyelesaikan tugas yang bahkan Dewa Alkimia Bintang Empat tidak bisa selesaikan. Bagaimana ini bisa tidak mengejutkan mereka? Tatapan Ning Siu tidak pernah meninggalkan tubuh Ye Yuan sejak awal. Yang lain tidak tahu betapa mengerikannya racun pemusnahan sum-sum duri umu ini, tapi dia tahu. Racun ini adalah masalah yang sulit selama berabad-abad. Tidak ada yang pernah menyelesaikannya sebelumnya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Langkah apa yang dilakukan pria ini sampai di jalur alkimia? Eh, Tuan Ye. Petik 2. Huang Kian menatap Ye Yuan dengan heran. Bocah yang sangat kecil ini adalah orang yang menyembuhkannya. Tapi dia secara alami tidak memiliki keraguan tentang kata-kata Huang Haoran, segera membungku untuk memberi hormat dan berkata, Huang Kian mengucapkan terima kasih kepada rahmat menyelamatkan Guru Ye. Petik 2. Tepuk. 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 Pada saat ini, tepuk tangan yang jelas terdengar. Aura yang kuat tiba-tiba muncul di Miracle Hand Parlor, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa mengatur nafas. Pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord. Seseorang berseru. Aura yang kuat, itu hanya bisa menjadi lokomotif Divine Lord Realm. Xiao Riyue membagi kerumunan dan perlahan berjalan ke lobi. Aura yang menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit ditampilkan secara keseluruhan. Ex Xiao Riyue, Anda, Anda menerobos ke alam Lord Divine. Petik 2. Ketika Meng Huo melihat sosok yang dikenalnya itu, kulitnya seputih kertas, matanya penuh rasa tidak percaya. Selalu dikatakan bahwa Xiao Riyue berada dalam pengasingan tertutup untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi, tetapi sedikit yang akan percaya bahwa ia benar-benar bisa menembus alam Dewa-Dewa. Tapi sekarang, dia benar-benar menerobos. Ini hanyalah berita yang menghancurkan bagi geng Tunder Celap. Huh. Xiao Riyue mendengus dingin, langsung mengirim Meng Huo terbang. Apakah nama Tuan Surgawi ini yang dapat Anda panggil secara langsung? Xiao Riyue berkata dengan suara dingin. Pukulan Xiao Riyue ini jauh lebih kuat daripada Luoyu, segera memberikan luka berat pada Meng Huo. Dia berbalik untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan senyum ringan, Tuan Ye benar-benar mengesankan. Racun yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh Dewa Alkimia Bintang 4, kau benar-benar mengatasinya. Pencapaian alcemi dao diri Anda yang terhormat hanya Transcendent. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius, kamu melukai orang-orangku di toko obatku. Xiao Riyue tertegun dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, semut belaka, jika terluka, maka dia terluka, apa masalahnya? Dari nada suara Xiao Riyue, Ye Yuan dapat menyimpulkan tujuannya datang. Tapi lelaki ini benar-benar agak terlalu merajalela. Dia tidak akan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan karena dia menerobos ke alam Dewa Surgawi, kan? Kamu juga baru saja berubah dari semut, menjadi sombong karena apa? Selain itu, Anda hanya semut yang sedikit lebih besar sekarang. Ye Yuan berkata dengan tidak puas. Bab 1550 kamu sangat berani. Wajah Xiao Riyue menjadi gelap. Orang-orang di sekitar dan menonton semuanya menarik napas dingin. Tuan Ye ini benar-benar terlalu hebat, untuk benar-benar berani berbicara seperti ini ke pembangkit tenaga Dewa Alam Surgawi. Pang, kamu sangat bangga. Tapi Anda memang punya modal untuk sombong. Saya akan memberi Anda kesempatan, bergabung dengan Sun Moon Gang kami. Di masa depan, tanah di kota selatan ini, Anda bisa berkeliaran sesukamu. Sama sekali tidak ada yang berani menemukan masalah dengan Anda seperti hari ini, kata Xiao Riyue dan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu meminta saya di sini? Xiao Riyue berkata dengan tenang, Tuan Surgawi ini berhasil menerobos hari ini, itu adalah pertanda bahwa dua geng lainnya hancur. Anda tidak memiliki masa depan mengikuti Sing Guan. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan jijik, Saya pikir Anda salah paham tentang sesuatu. Kamu masih belum cukup berkualitas untuk meminta aku. Petik 2 Orang-orang di sekitar dan menonton bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tapi tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan penuh dengan kekaguman. Provokasi ini terlalu kejam. Wajah Xiao Riyue jatuh dan dia berkata, Apakah kamu menolak bersulang, hanya untuk minum kehilangan? Tapi Ning Si Yu tiba-tiba berbicara pada saat ini dan berkata, Standar Alkimia Master Ye juga lebih dari cukup untuk memasuki Pil Tower. Hanya orang-orang seperti Anda, Surga Dewa Kecil yang berlapis-lapis pertama, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memohonnya? Petik 2 Xiao Riyue sangat marah. Dia melewati kesulitan yang tak terhitung dan akhirnya menerobos ke alam Dewa Surgawi. Awalnya, dia berpikir bahwa ada orang yang harus mengambil jalan dan memutar di sekelilingnya ketika mereka melihatnya. Dia tidak berharap bahwa dua pemarah melompat hari ini dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Apakah Realm Divine Lord begitu tidak berharga? Hahaha, Surga Kecil berlapis pertama yang sangat kecil Dewa Surgawi. Gadis kecil, sentimen yang terdengar sangat bagus. Memasuki Pil Tower, dia harus memiliki kehidupan untuk memasukinya juga. Karena kalian tidak tahu bagaimana menghargai pertolongan, maka Tuan Surgawi ini akan menghancurkan Parlor Hand Miracle Anda hari ini. Lihat apa yang kalian harus tak terkendali. Petik 2 Xiao Riyue tertawa dari amarah yang ekstrim, membenci dua orang ini yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi sampai ekstrim. Gelombang kekuatan dunia beriak, mirip dengan gelombang banjir besar, secara langsung mengirim semua orang di sekitarnya terbang. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Menerobos ke alam Dewa Surgawi dan Anda memamerkan kekuatan Anda. Kekuatanmu yang kecil ini harus menyelipkan ekor di antara kedua kakimu dan bersikap ketika ditempatkan di pusat kota. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut wanita muda ini, apakah Anda percaya bahwa seseorang akan segera datang dan memusnahkan Anda? Petik 2 Menghadapi tekanan kuat Xiao Riyue, kulit Ning Si Yu agak pucat. Tapi kata-katanya masih penuh penghinaan. Jelas, dia tidak menganggap Xiao Riyue, pembangkit tenaga Dewa Rilem ini, dengan serius sama sekali. Jantung Xiao Riyue berdebar, berpikir dalam hati, mungkinkah gadis ini berasal dari pusat kota dan statusnya luar biasa. Tapi dia menyangkal ini dengan sangat cepat. Putri-putri kesayangan kota bagian dalam, masing-masing dari mereka sangat arogan. Bagaimana mungkin mereka bisa datang ke toko obat sekecil itu untuk menjadi petugas medis kecil? Gadis ini pasti menunjukkan kekuatan yang kosong. Heh, menggunakan kota terdalam untuk menakuti Tuan Surgawi ini, apakah kau menganggapku takut sejak muda? Dewa Surgawi ini akan memusnahkanmu, nak, hari ini. Saya ingin melihat apakah seseorang benar-benar akan datang dan memusnahkan saya. Petik 2 Xiao Riyue mendengus dingin, telapak tangan menghantam Ning Si Yu dengan momentum luar biasa. Ledakan Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, sosok Xiao Riyue terbang mundur, langsung meluncur ke jalanan. Organ-organ internal Xiao Riyue sangat terkejut, seluruh orang itu terlihat konyol. Dia berdiri agak gemetar, dan dia menatap seorang anak muda di depannya dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga Dewa Rilem Divine di sini? Siapa yang kamu katakan? Kamu akan memusnahkan sekarang. Mata Ning Fang Rong seperti obor, menatap Xiao Riyue, matanya penuh niat membunuh. Ning Si Yu pertama kali terkejut, lalu segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Bergegas ke depan untuk menarik lengan Ning Fang Rong, dia berkata, Kakak, mengapa kamu datang? Ning Fang Rong meliriknya dan berkata, Jika saya tidak datang, bukankah Anda akan diganggu oleh orang-orang? Hei hei, itu masih Big Brother siapa yang terbaik? Ning Si Yu berkata dengan manja. Ning Fang Rong menggosok kepala Ning Si Yu dengan sedih tapi memutar kepalanya, ekspresinya dingin ketika dia berkata kepada Xiao Riyue, aku bertanya padamu, siapa yang akan kau bunuh? Iya. Ekspresi Xiao Riyue sangat buruk. Dia tidak berharap bahwa pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Divine tiba-tiba muncul di kerumunan. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana pihak lain masih muda. Kekuatannya jauh lebih besar dari miliknya. Orang ini sama sekali tidak bisa bersaing dengan dia, seorang pemula yang menerobos. Dia baru saja mengucapkan pembicaraan besar, yang tahu bahwa seseorang benar-benar melompat keluar untuk memusnahkannya segera. Siapa yang bisa memahami kepahitan seperti ini? Di mana yang disebut tak terkalahkan di kota selatan? Yang disebut menyapu kota selatan dan menyatukan tiga geng. Seperti pembangkit tenaga dewa surgawi muda, statusnya jelas luar biasa. Dia pasti keluar dari pusat kota. Selain itu, itu pasti faksi utama di pusat kota. Status gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Tapi seorang gadis kecil, mengapa dia diperintahkan seperti pelayan di toko obat kecil? Apakah Anda sakit mental? Wajah Xiao Riyue mengeluarkan senyum yang bahkan lebih jelek daripada menangis dan berkata, yang ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Aku bertanya-tanya tuan muda dari kota mana dari saudara lelaki ini. Petik 2 Ning Fang Rong berkata dengan tenang, kamu masih belum cocok untuk memanggilku sebagai kakakmu. Kota Kekaisaran memiliki aturan bahwa seniman bela diri Realm Divine Lord tidak boleh mengganggu masalah kota luar. Apakah Anda menggigit City Lord Manor sekarang? Petik 2 Xiao Riyue menangis dengan sedih di dalam hatinya. Dia baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi dan belum melaporkan ke pusat kota. Awalnya, dia ingin memotong simpul dengan pisau tajam, langsung menyatukan ketiga geng sebelum berbicara. Hal semacam ini, pusat kota juga akan membuka satu mata dan menutup satu mata, diam-diam membiarkannya. Lagi pula, orang-orang di kota luar ini tidak berbeda dari semut di mata kota bagian dalam. Bagi Xiao Riyue, ketika memasuki pusat kota, ia juga membutuhkan dukungan sumber daya budidaya. Jelas, setelah menggabungkan tiga geng, Sun Moon Gang yang baru dapat memberinya sumber daya budidaya tanpa henti. Kecuali, cita-cita itu diberkahi dengan sangat baik, tetapi kenyataannya adalah kurus satu. Siapa yang tahu bahwa dia sangat sial, bertemu seseorang yang keluar dari pusat kota ketika dia baru saja menerobos. Ini, ini, aku, aku, Xiao Riyue tergagap dan bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ketika He Xiao dan Luoyu melihat adegan ini, wajah mereka menunjukkan penampilan yang sangat suram. Awalnya mengira bahwa mereka memiliki pendukung utama sekarang. Pada akhirnya, pendukung utama baru saja bangkit dan ditampar sampai mati oleh seseorang dengan tamparan. Toko obat kecil yang tidak mencolok ini, latar belakangnya sangat dalam hingga yang ekstrim. Gadis ini sebenarnya menyebut pembangkit tenaga Dewa Rilem Dewa ini sebagai kakak, maka statusnya pasti luar biasa. Namun, itu adalah gadis yang bersedia menjadi pelayan yang diperintahkan di dalam toko obat kecil ini. Lalu latar belakang Tuan Ye. Mungkinkah Master Ye adalah ahli alkimia jenius Piltower yang baru muncul. Datang ke luar kota untuk menggantung papan nama, Wilgren All Rex untuk melatih. Semakin banyak orang berpikir, semakin dapat diandalkan rasanya. Sepertinya hanya penjelasan ini yang paling logis. Di mata semua orang, gambar Ye Yuan menjadi sangat tinggi. Meskipun Ning Fang Rong adalah sama dengan Xiao Riyue, keduanya merupakan surga lapis pertama seniman bela diri Dewa Suci, udara mulia yang memancarkan tubuhnya adalah apa yang tidak dimiliki Xiao Riyue. Itu hanya untuk melihat dia berkata dengan dingin, kamu pergi ke pintu masuk kota bagian dalam dan tunggu aku. Kemudian, saya akan membawa Anda bersama-sama ke Menara Marsial dan menerima hukuman. Petik 2 Ekspresi Xiao Riyue berubah, dan dia berkata dengan panik, ini. Yang mulia, aku. Alis Ning Fang Rong berkerut dan dia berkata dengan sedih, apa? Anda punya masalah. Untuk berani berseru tentang membunuh orang-orang keluarga Ning saya, saya harus mengakui bahwa Anda sangat berani. Petik 2 Seluruh tubuh Xiao Riyue bergetar, kakinya berubah lembut, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk, tanpa sadar berteriak, kamu. Kamu anggota keluarga Ning. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.